Prof. Selakresti, seorang guru besar di bidang Codete Fischins di Tsinghua University, Beijing, tengah menjadi sorotan publik Indonesia. Kabar bahwa ia diproyeksikan menjadi bagian dari kabinet Prabowo-Subianto membuat banyak orang penasaran akan sosok dan kontribusinya di masa depan. Skrela memiliki latar belakang akademis yang kuat dengan fokus pada ilmu kognitif, yaitu studi tentang bagaimana manusia berpikir, belajar, dan beradaptasi. Sebagai seorang ilmuwan yang berpengalaman di institusi ternama seperti Tsinghua University, Skrela telah menghasilkan berbagai penelitian penting dan berperan aktif dalam dunia pendidikan internasional. Universitas Tsinghua sendiri dikenal sebagai salah satu pusat inovasi global, memperkuat profil setelah sebagai akademisi yang dihormati di dunia. Kemungkinan keterlibatannya dalam kabinet Prabowo diprediksi akan berfokus pada bidang pendidikan atau riset sesuai dengan kahliannya. Banyak yang berharap ia bisa membawa perspektif global dan inovasi baru ke dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Penelitiannya tentang perkembangan kognitif manusia bisa menjadi dasar bagi reformasi pendidikan yang lebih berbasis data dan riset. Namun, meskipun membawa harapan besar setelah juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan dunia politik Indonesia yang kerap kompleks. Kemampuan seorang akademisi untuk beroperasi di lingkungan birokrasi yang cepat dan dinamis masih menjadi pertanyaan. Jika setelah berhasil mengatasi tantangan tersebut, ia berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sektor pendidikan dan riset di Indonesia yang sangat diperlukan untuk menghadapi tuntutan zaman.